lihat nih kan ini mati bro, seminggu lah tuh di depan kita banyak ember-ember bro dan ini bocor bro tuh bunyi apa menurut kalian bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bro ini jam 8 nih kurang 8 menit ya kan di stasiun Manggarai nih di jalur layang stasiun Manggarai di peron atas nih jalurnya bocor lain kita akan nanti abis ini juga kita akan ke stasiun Bekasi nih ya kan kita akan melihat nih di stasiun Bekasi tuh kita akan melihat eskalator-eskalator yang pada mati nih dan kemarin nih viral nih semalam, kemarin malam ya kan bahwa para pengguna komoter lain di stasiun Bekasi khususnya mengadakan 100 hari matinya eskalator di pintu utara stasiun Bekasi nanti kita akan kesanangan tapi gak cuma Bekasi nih bro ini kita lihat nih lift yang ada di stasiun Manggarai di bocor lain ini khususnya ya kan ini kira-kira udah 2 minggu nih gue lihat nih ya kan ini mati bro seminggu lah ya tuh di depan kita dan ini sekarang musim hujan bro musim hujan dan lo lihat nih di depan gue tuh banyak ember-ember bro dan ini bocor bro di atasnya jadi kalau hujan garas hati-hati kalau yang lewati jalur layang ini banyak yang bocor bro di sebelah sana juga yang arah ke Jakarta kota juga bocor bro waktu itu gue malam-malam di sana ya kan jadi ya kita akan lihat bro penanganannya dari pihak DJK atau BTP Jakarta KAI ya kan semoga ini bisa dapat diterselesaikan sih soalnya ini kalau misalkan hujan gede ini licin jadi untungnya Alhamdulillah pagi ini cerah nih dan itu KRL tujuan Jakarta kota baru saja transit di stasiun Manggarai di peron 10 bro depan kita tuh dan ini sebagai informasi lagi bahwa kalau kalian menaiki eskalator ke peron 11 dan 12 ini ini dua-duanya dipakai untuk naik bro jadi kalau misalkan kalian yang mau naik ke jalur layang ini kalian disarankan untuk menggunakan tangga yang kuning warna itu atau yang di belakang lift ini belakang lift ini ada tangga kita stress kesini bro oke sekarang kita pindah yuk ini kalau yang mau turun emang kalau di posisinya disini nih kita mesti jalan kesono kita bisa menggunakan tangga yang mono atau tangga yang kuning ini gue lebih dekat yang disini jadi gue kesini aja oke abis ini kita ke stasiun Bekasi bro nah ini kita bisa menggunakan akses tangga ini bro kalau kita mau turun cuman nih awas nih disini kepala tuh soalnya ini tuh pendek banget loh kalau misalkan ini gue tinggi gue sekitar 170an jadi yang kalau 175 180 harus rada nunduk lewatin itu oke ini ini concourse lantai 1 kalau gak ada penumpang yang transit suasana kondusif bro tapi tapi ketika ada penumpang transit padau rame banget disini bro sibuk kerel ke Cikarang atau Bekasi udah nyampe tuh di veron 3 bro oke kita mesti buru-buru oh ke Cikarang bro kita naik yang ke Cikarang nih kita nanti transit di stasiun Bekasi ini dari Angke bro atau kampung bandar Duri Tanabang ya kan jadi kalian yang mau ke Bopor Depok atau ke Jakarta Kota transit di Stasiun Anggara ini dan ke peron atas jalur layang yang tadi gue oke pintu udah tutup kita berangkat dan kemudian Stasiun Bekasi bro Kita akan sampai stasiun Bekasi Di perang 6 dan perang 7 Jadi untuk kalian yang ingin meneruskan Ke stasiun Bekas Timur Tambun, Cibitung, Pelagamurni, Cikaran Sekarang terus aja di KRL ini bro Nah kita akan melihat Eskalator-eskalator Jadi kalau di perang 7 dan 6 ini eskalator Gua-guanya nyala Gua-guanya berfungsi dengan baik Nah yang mati tuh Yang gue tau ada di peron 4 dan 5 Di sebelahnya Nanti kita habis itu ya Nah jadi eskalator yang mati tuh Tuh Di samping kita itu bro Nanti kita lihat disitu Di peron 4 dan peron 5 Khususnya eskalator yang turun Tuh liat tuh Mereka berjalan Nah ini Konfors lantai 1 Kebetulan ini weekday bro Ini rush hour nih Nah ini kita lihat bro Ini konkurs Sampai 1 Stasiun dikasih Banyak sekali penumpai yang transit Kebetulan kita pas banget sama penumpai transit Jadi nanti Jadi nanti kan Kita lihat eskalator yang turun ke bawah Itu mati bro Sini Dan ini matinya udah lama Kita akan melihat di jalur utara Eskalator yang di jalur utara bro Pintu jalur utara Itu yang semalam viral tuh Tanggal 31 Januari Sampai dibikinin Nissan bro Sama Ke para Pemuda komuter Lain Oke kita keluar dulu nih Kita lihat dulu ini Yang di jalur Pintu masuk Selatan Pintu masuk selatan aman bro Dua-duanya Beroperasi dengan baik Eskalatornya Ya kan Ini juga sempat bermasalah juga kemarin Tapi Ini ada Ada bunyi-bunyi aneh sih Ya dengerin Tuh Bunyi apa menurut kalian bro Hah Kayak bunyi Waktu itu sempat dimenerin sih yang ini bro Ya kan Tapi alhamdulillah udah bisa Udah bisa jalan nih Ya mudah-mudahan sih bisa berfungsi Bermanfaat terus nih Nggak rusak ya kan Nah kita ke pintu Eskalator bagian utara Kita ke bagian utara belum disana sang Di sebelah sana Nah ini tempat cetak kartu kereta api jerak jauh nih Serta kerumpang masuk Dan keluarnya penumpang kereta api jerak jauh bro disini Nah eskalator yang mati itu ya kan Yang kemarin Dibuatkan Nissan nih Sama pengguna komoter lain Orang-orang Bekasi nih bro Nih yang ini bro Ini memang udah lama banget nih Udah lama banget Eskalator yang ini mati bro Jadi semalam tuh Sampai dibikinin Nissan nya bro Sama karangan bunga Sama Pengguna komoter lain Dari stasiun Bekasi ini Ini pintu masuk yang ke Jalan Perjuangan Tapi jangan khawatir kawan-kawan Bahwa Gue baru liat di Akun media sosialnya DJKA dan BTP Jakarta nih bahwa Mereka sudah melakukan Inventarisasi eskalator Di stasiun Bekasi ini Ya kan Sekadang sedang Proses pengadaan alatnya Ya kan Yang harus diperbaikinya Yang mana Dan Diperkirakan Rencananya Akan selesai Perbaikan eskalator ini Dipergunakan dengan baik Kembali pada tanggal Maksud gue pada Minggu ke-2 bulan Februari bro Ini Waktu Selesai diperbaikinya Kita liat aja nih Semoga Sesuai rencana bro Semoga eskalator ini Dapat bermanfaat lagi Dengan baik nih Jadi Orang Gak perlu Capek-capek lagi Naik tangga Turun tangga Ya kan Aku lagi Yang udah transit Misalkan dari Stasiun Jakarta Kota Ke Bekasi ini Mereka udah Transit di Stasiun Manggarai Naik tangga Turun tangga Ya kan Udah pulang Capek-capek Khususnya Ini Eskalator yang Turun sini Mereka turun Naik tangga Lagi Sampai sini Sampai sini Udah ujung-ujungnya Capek Oke Semoga Eskalatornya Ini Dapat rampung Sesuai rencana Dapat selesai Sesuai rencana DLL melaporkan Selamat menikmati Selamat mai selamat menikmati